Dan ternyata disini kita berhasil mendapatkan opsi kirim kode melalui email Disini untuk emailnya, clue emailnya sudah terlihat Jika pada opsi ini untuk emailnya, cluenya sudah terlihat Ada kemungkinan kode bisa terkirim ke email tersebut Namun jika pada kasus akun Facebook kalian, untuk emailnya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya masih membahas permasalahan akun Facebook yang terkunci oleh CC New dengan tidak ada opsi Pada metode kali ini saya sebenarnya masih menggunakan metode lama Namun saya menggabungkan beberapa metode hingga bisa menciptakan metode baru Dan berhasil menambahkan opsi dari akun Facebook yang terkunci oleh CC New dengan tidak ada opsi Berhasil ditambah opsinya ke opsi kirim kode melalui email Namun disini saya jelaskan bahwa untuk akun Facebook tersebut harus memiliki email yang masih aktif Karena nanti kita akan menggunakan email tersebut untuk melakukan proses pemulihan Untuk menyingkat waktu mari kita langsung saja ke tutorialnya Untuk memulai tutorialnya pertama-tama seperti biasa saya masih menggunakan aplikasi Google Chrome untuk melakukan proses tersebut Kita buka aplikasi Google Chrome Kemudian disini kita langsung kunjungi halaman login Facebook Seperti pada login biasanya disini kita masukkan email atau nomor teleponnya Kemudian kita masukkan santinya dan kita klik tombol masuk Untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial terkunci oleh CC New dengan versi M Facebook Maka disini ketika kita melakukan login kita akan langsung diarahkan ke halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh CC New Setelah kita berada di halaman beranda dari akun Facebook yang terkunci oleh CC New Disini pertama-tama kita langsung saja klik tombol mulai Untuk halaman pesat bantuan akun yang sedang terkunci oleh CC New saat ini sudah ada pembaruan Disini ada menu cobalah bantuan berpemandu Kemudian di bawahnya menjelaskan alat bantuan berpemandu Kami dapat menuntun Anda melalui langkah-langkah untuk mengatasi masalah Anda Kemudian disini kita coba klik tombol mulai Ternyata pada halaman berikutnya kita memeroleh notif bahwa untuk bantuan ini tidak tersedia dalam bahasa Anda Disini kita disuruh untuk memilih salah satu bahasa yang mendukung untuk bagian konten ini Untuk langkah berikutnya disini kita mencoba untuk mengubah bahasa dari akun Facebook tersebut Disini kita klik saja untuk tombol kembali terlebih dahulu Kemudian setelah kita berada di halaman beranda dari akun yang sedang terkunci Disini kita klik tombol bantuan Kemudian setelah kita berada di halaman bantuan Disini kita pilih menu ubah bahasa dan kita mencoba untuk mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Oke disini kita pilih bahasa Inggris Setelah kita memilih bahasa Inggris pada akun tersebut Disini kita coba untuk melakukan proses ulang Disini kita klik tombol get start Kemudian pada halaman help center atau pusat bantuan Disini kita klik lagi tombol get start Kemudian yang selanjutnya disini kita tinggal menunggu proses loading Hingga muncul menu yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan prosesnya Namun jika ternyata ketika kita sudah menunggu lama namun prosesnya masih loading Untuk penyelesaiannya ada dua cara Untuk cara yang pertama disini kita ubah terlebih dahulu aplikasi google chrome kita menjadi tampilan situs desktop Untuk menjadi tampilan situs desktop disini kita klik saja titik 3 bagian kanan atas dan kita pilih situs desktop Itu untuk cara yang pertama Kemudian jika kalian ingin menggunakan cara yang kedua Disini kita langsung klik saja tombol kembali pada perangkat android kita Hingga pada halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh sesinyu Setelah kita berada di halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh sesinyu Untuk langkah berikutnya kita kembalikan terlebih dahulu Akun facebook kita menjadi bahasa indonesia Untuk mengubah bahasa disini kita klik help Kemudian pada halaman help disini kita klik tulisan change language untuk mengubah bahasa Dan pada halaman ini kita tinggal memilih bahasa indonesia Setelah kita memilih bahasa indonesia maka disini kita akan langsung diarahkan ke halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh sesinyu Seperti yang kita ketahui bahwa untuk saat ini akun facebook yang sedang terkunci oleh sesinyu dengan tidak ada opsi Tidak bisa menggunakan metode edit url untuk menambahkan opsi Biar jelas disini saya akan praktekan saja Disini saya klik sitbar Kemudian saya akan mengedit url nya Disini saya akan edit untuk menambahkan opsi kirim kode email Disini saya akan ganti ec garis miring select email Kemudian selanjutnya klik masuk Dan ternyata disini kita tidak berhasil dan ada tulisan tautan yang anda ikuti mungkin telah rusak atau halaman telah dihapus Oke disini saya langsung saja klik buka kabar beranda Dan kita akan dikembalikan lagi ke halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh sesinyu Kemudian untuk yang berikutnya kita mencoba untuk menggunakan VPN atau aplikasi PK ketika untuk menambahkan opsi Karena nantinya ketika kita sudah bisa memunculkan opsi Opsi apapun kita bisa mengubah opsi tersebut menjadi opsi kirim kode melalui email atau kirim kode melalui nomor telpon Oke disini kita langsung saja buka VPN nya Disini kita bebas menggunakan VPN apa saja asal jangan menggunakan VPN Indonesia Untuk percobaan yang pertama disini saya akan mencoba menggunakan server Singapura Disini saya pilih Kita tunggu hingga kita terkonek ke server Setelah kita tersambung disini kita kembali ke halaman Facebook tadi Untuk langkah berikutnya disini kita refresh halaman ini Jika kita kesulitan atau tidak bisa merefresh halaman disini kita coba untuk mengubah ke server lain Saya buka aplikasi yang tadi untuk mengubah servernya Untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan server Jerman disini saya pilih server Jerman Setelah tersambung ke server kita kembali lagi ke halaman Facebook yang tadi Ternyata disini ada tulisan koneksi Anda terganggu Disini kita refresh halaman ini kembali Dan ternyata kita sudah berhasil mengubah tampilannya Yang sebelumnya tampilannya gompok rantai Sekarang sudah menjadi tampilan akun Facebook yang terkunci oleh CC New Sudah ada foto profilnya Untuk melakukan proses berikutnya disini kita langsung saja klik tombol mulai Kemudian pada halaman berikutnya disini kita klik selanjutnya untuk melihat opsi yang tersedia Ternyata disini yang muncul opsinya opsi konfirmasi identitas Anda atau UTP Kemudian untuk langkah berikutnya kita harus mengubah opsi tersebut menjadi opsi kirim kode melalui email Atau kirim kode melalui nomor telepon Karena untuk opsi UTP kita tidak bisa menggunakan karena tidak punya KTP yang sesuai dengan profil akun Facebook tersebut Kemudian untuk mengubah opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email Kita akan lakukan langkah-langkah sebagai berikut Namun sebelum melanjutkan ke tutorialnya saya ingin mengingatkan kepada kalian Bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel Facebook berbayar Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel Facebook berbayar Maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri Kalian wajib berhati-hati Selain itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dari channel Kang Tri Kemudian bagi kalian yang ingin terus mendukung channel Kang Tri Kalian bisa join menjadi membership dan kalian akan memeroleh icon khusus ketika kalian komentar di video-video channel Kang Tri Oke kita lanjut tutorialnya Untuk mengubah opsi dari opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email atau nomor telepon Kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut Untuk langkah pertama disini kita klik konfirmasikan identitas Anda Kemudian setelah kita berada di halaman kami akan memandu Anda dalam beberapa langkah Disini kita klik sitbar pada browser kita untuk melakukan pengeditan URL Seperti yang kita ketahui bahwa untuk edit URL sebelumnya sudah tidak bisa berjalan atau tidak berfungsi Namun disini kita harus mencobanya kembali Karena untuk saat ini untuk servernya sudah berbeda Disini kita langsung saja klik sitbar pada browser kita Kemudian kita lakukan pengeditan URL Klik icon pencil untuk melakukan pengeditan Kemudian kita cari tulisan IDR garis miring intro dan kita ubah menjadi EC garis miring slack email Itu untuk memunculkan opsi kirim kode melalui email Namun jika kita ingin memunculkan opsi kirim kode melalui nomor telepon Kita harus mengantinya menjadi TMC garis miring slack email Nanti untuk semua kodenya saya akan tampilkan di layar kalian tinggal mencatatnya terlebih dahulu Oke disini kita edit saja Saya tuliskan EC garis miring slack email Jika sudah disini kita tinggal klik masuk pada perangkat Android kita Dan ternyata disini kita berhasil mendapatkan opsi kirim kode melalui email Disini untuk emailnya, clue emailnya sudah terlihat Jika pada opsi ini untuk emailnya, cluenya sudah terlihat Ada kemungkinan kode bisa terkirim ke email tersebut Namun jika pada kasus akun Facebook kalian untuk emailnya tidak terlihat untuk clue emailnya Kemungkinan untuk opsinya tidak bisa digunakan Kalian bisa menggunakan opsi yang lain Atau kalian bisa mencoba untuk mengubahnya beberapa hari ke depan Karena untuk akun ini akun milik penonton, saya akan langsung menghubungi si pemilik akun untuk menanyakan emailnya masih aktif atau tidak Disini juga saya akan melampirkan screenshot tangkap layar dari opsi tersebut Namun setelah saya tunggu hingga jam 12 malam Untuk chat si pemilik akun belum ada balasan Dan saya langsung putuskan untuk membuat konten ini Oke sekian tutorial diri saya Mohon maaf jika ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh